Halo teman-teman, balik lagi sama gue yang terpada di channel Kusruk TV Kali ini gue kedatangan tamu spesial Kalian kalau anak motor yang suka cornering, yang suka ngebut Di sentul pastinya, kalian pasti kenal ini Yang bikin the event itu sampai sebesar ini Ini orangnya Tom, masuk Kenalin dulu Oke, saya Dedy, Dedy Dunawan Biasa aktif Bikin latihan bersama gathering, unless the event di sentul Mantap Terakhir kapan kembalap? Kemarin, Minggu kemarin Minggu kemarin? Oh, round ke-5 Tanggal 28 kemarin, habis itu Kita akan ada lagi round 6-nya di 30 Oktober Berarti kemarin round 5? 5, udah 5 seri kita Di tahun ini, rencana sampai 7 seri Kita ngobrol di dalam ini, biar agak terang sedikit option Anggokan-nggokan kan nih Oke Kita kembalikan lutan Di sini, dua tak Dua tak semua Dua tak semua Peguannya gimana? Aman? Aman Kita ambil setengah badan aja Jadi, berarti round 25 kemarin? Round 5 tanggal 28 Oktober Langan? 28 Oktober di mana ini, Minggu nih? Kita lumayan, kita ngumpul Banyak nih anak-anak teman-teman Buat tak juga Nah ini, makanya gue kenapa ngobrol nih Jadi, kalau udah kesini berarti ada sesuatu juga nih Gimana nih? Sesuatunya, visi-visinya kira-tanya masih off the record Tapi, kisih-kisihnya kita kasih tau Misinya tuh pengennya Dave and Doh main ke tanah juga Oh, apakah itu? Ya, pokoknya kisih-kisihnya gitu Nah, tapi gue ada ide juga nih Kayaknya, kalau itu kan tanah Emang basic gue ya Gue udah bikin event beberapa kali Terus gue udah ada event di sana kan Gue udah tau Itu gue nanti ngobrolnya yang ke tanah Tapi, sekarang gue mau meluruskan ke asfal lagi Nah, boleh-boleh Gimana nanti kalau akan kita bikin event dua tak Khusus dua tak Tapi, brandingnya pakai roda tuaguer Yang dipakai emblem gue Oh, boleh-boleh Khusus dua tak Khusus dua tak Khusus dua tak Khusus dua tak Kita ngebul, ngebul Bikin ngebul Bisa ya? Bisa Bisa Keras ini, pokoknya Apa namanya, udah pernah nggak gitu? Khusus dua tak pertama Konsepnya sih, belum ada Saya lihat tuh, IO yang khusus dua tak Untuk balap satu hari atau dua hari Ya, pandai satupun resmi Tapi pasti digabung sama metik Bebek Bagus ya Kalau jadinya full dua tak Itu bagus banget Oh, jadi selama ini Biasanya dua tak tapi ada metik Nah, karena itu penunjang lah Oke Walaupun nanti Mudah mau bikin Event sendiri Event sendiri Kita kolaborasi Khusus dua tak Itu lebih bagus Nah, jadi gue itu seneng Kalau belum pernah ada yang lakuin Itu justru gue seneng Jadi, kayaknya sih bagus banget Nanti itu dua tak semua Jadi empat tak di hari itu skip Gak boleh Gak boleh Nah, makanya Kayaknya temen-temen kan gue Di Toostructv ini Alhamdulillah ini setahun ini Udah di 7000 subscriber Nah, ini baru setahun jalan nggak Setidaknya 50% dari penonton gue aja Pasti kan suka dua tak Namanya aja Toostructv ya Iya Nah, kalian yang di Jabari Tabek Comment deh Setuju nggak tuh Kalau gue bikin event Khusus dua tak Dan yang pasti Boss-boss besar lebih banyak Nah Lo kalau mau support boleh Tapi kalau support barang Boleh juga Tapi gue lebih butuh support duit sih Nah, best money Lebih menunjang sih Event organization-nya Bener Karena kalau gue akan selama gue Bikin event juga Ini senior gue nih ngomong-ngomong Kalau selama gue bikin event Kebanyakan Antara support bar Oli Dan lain-lain Menurut gue Itu sih oke buat si pembalap Buat hadiah tambahan Betul Tapi buat gue yang bikin event Gue butuhnya tuh Thresh money Thresh money Betul Karena memang kita butuh budget yang mahal Biar event tuh berjalan lancar Karena kita cross track Perizinan Keamanan Hadiah bialak Kita itu Dengan Thresh money itu Yang kita olah Di olah Nah, event selama ini Ini Hadiah itu udah langsung kita siapin Apa Di ujung nanti setelah balap selesai Sama gak kayak gitu Kalau Di event itu Sistemnya Seperti arisan Arisan itu Jadi Dari pendaftaran sudah disisihkan uang Jadi tidak ada yang tibu-tibuan Oh Jadi Misalkan Pendaftaran sekian Sudah disisihkan Nah Uang itu yang dibagi Untuk terbaik Satu dua tiga Oh Jadi tidak ada yang tibu-tibuan Jadi yang setan berapa Jadi kita Jadi gak berajuan ke regulasi Kuku kuningnya Barap resmi ya Oh beda Karena itu Kelas hobi semua gak Kelas hobi Kelas hobi Meskipun Joki-jokinya banyak Joki-joki profesional juga Oh ada Nah itu Kalau Kayak gitu Sponsor Sama gak sih sama di motocross Maksud gue Mereka kan ini Dari kita untuk kita nih Bisa majunya dunia motocross Atau dunia road race Ini kan sebenernya Dari orang-orang ini juga Penghobi juga Betul Support gak mereka nih kira-kira Selama lu jalanin Kalau yang saya lihat Selama di event Udah 12 tahun ya Iya Iya Setiap bulan rutin Beda seling paling Sebulan aja di dunia Itu yang saya lihat Kontribusi teman-teman itu Supportnya dengan Cara dia mendaftar Lebih cepat Dari Baru buka flyer Dia daftar Nah itu suatu Support dia Karena uang itu bisa kita Gunakan untuk Booking circuit Beli piala Sewa timing system Baru tahu tuh Nah itu Itu sebetulnya Sebetulnya dari Teman-teman Bila yang doyang balap Pengen punya circuit Dipakai buat event Ya bayarnya cepat Ya Karena kita juga Pusing bikin gelaran ini Supaya berjalan lancar Betul Betul Kalau yang Saya lihat kalau event resmi Dia Bertahap Biayanya Biasanya dari murah Sampai ke mahal Sampai lagi hari hanya Tapi kalau buat penghobi Kayak kita nih Jangan mudah Mau bikin acara Two stroke Itu Bisa Kontribusi teman-temannya ini Oke Gue paham Lebih cepat Gini berarti Gue paham nih Misalkan gini deh Gue kalangan aja nih Misalkan Piala butuhnya berapa Gue yang bayar piala Bikin sampai jadi nih Terus Kira-kira bikin berapa kelas Hadiannya berapa Kayak Arisan juga Tapi udah gue talangin duluan Didepan bisa gitu Bisa bisa Aman ya Kalau itu bedanya Yang meskipun Fah Andres Atau latihan bersama ini Bermodal Bedanya itu Ada juga yang Cuma modal rekat Meskipun Ada Bermodal Uang Bener-bener pendaftaran Menurut saya sih Juga juga Harus kita bermodal pribadi dulu Biar Terselenggaranya Lebih Mantap Oh gitu Gue ini tuh Lumayan banyak ilmu juga nih Jadi ternyata Gak jauh beda Sebenernya sama motopers Tapi Sama aja sih Sebenernya gue kalo liat Mau dari pemerintah Dari pemain hobi Pasti yang bikin jalan itu Kalo di motopers ada eksekutif Eksekutif itu yang bikin motopers hidup Kalo gak ada eksekutif Sponsor fresh money nya itu jarang keluar Kalo di motocross Makanya teman-teman Kalo kalian memang dukung sama rotres Atau hobi kita supaya jalan Kalo kalian daftar kan murah ya Berapa sih? Paling murah dan paling mahal Paling murah Paling murah Paling murah Paling murah cuma 600 ribu Itu sudah tidak ada biaya yang apa-apa lagi Udah gak ada apa-apa lagi Timing sudah kita tidak minta uang lagi Transponder lah Kalo ibaratnya Dengan harga yang lain segitu Kita latihan biasa pun Di area lain Memang harga segitu Jadi sebenernya urungan Makanya Kita bilang Fundraise itu Atau latihan bersama itu Jalan karena Kontribusi teman-teman Gue tambahin lagi nih teman-teman Jadi kalian harus sudah tahu Yang namanya fundraise Sama profesional itu harus tahu Kalo fundraise Memang tujuan kita datang Itu buat seneng-seneng Tapi kadang-kadang Orang itu berubah Ketika sudah disetar Udah kayak pembalap Top Pengen juara satu Dan begitu dapat hadiah Ya hadiah cuma sih Tidak ada salah Loh Loh kalo mau Yang bener-bener berprestasi Masuknya bukan ke fundraise Ke jurnal Ke jurnal Ke jurnal Jadi itu yang gue Merasakan juga Jadi kalo kalian belum pernah bikin event Gue rasa kalian tidak akan pernah tahu Susahnya bikin event Tapi kalo kalian pernah bikin event Pasti kalian tahu tuh Lintangannya Suka-dukanya Suka-dukanya Gitu Oke gitu aja temen-temen Comment Nanti kalo gak akan ini Berjalan Insya Allah kita bikin acara Suka-dukanya 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 Suka-dukanya